Untuk mengisi libur akhir pekananda, mungkin ini bisa menjadi referensi. Sebuah tempat wisata yang selain murah, juga tawarkan pemandangan luar biasa. Ya, itulah Pantai Tiga Warna. Berikut informasinya. Berlokasi tak jauh dari Pantai Sendang Biru, Kabupaten Malang, pantai dengan pemandangan tiga warna air laut menjadi daya tarik yang mempesona. Sesuai dengan sebutannya, Pantai Tiga Warna. Air laut di sini punya tiga warna yang berbeda, yakni warna putih, hijau, dan biru. Kedalaman air laut dan gradasi sinar matahari punya andil dalam menciptakan pemandangan spektakler ini. Hanya dengan tiket masuk sebesar 5.000 rupiah, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Pantai Tiga Warna. Meski demikian, untuk menjaga kelestariannya, pengunjung pun dibatasi. Bahkan, mereka diwajibkan memesan tempat lebih dulu sebelum datang. Untuk kunjungan di sini, mas, ini kita kuota. Jadi kuotanya adalah 100 orang di dalam. Karena di sini kita harus mengamankan ekosistem yang rentan terhadap perusahaan. Jadi kita tidak boleh overload. Rata-ratanya itu kalau tergantung durasi pasang surut. Ketika pasang surut tengah hari, kita mampunya sekitar 150 sampai 175 orang. Lokasinya yang terpencil dan pengelola yang ketat menjaga kebersihan, membuat pantai dan laut di sini sangat cocok untuk program pengembangan terubu karang. Baru kali ini? Bagus banget. Makanya itu kan ini harus reservasi dulu. Kayaknya private beach banget. Apa yang menurut Pak paling harga lokasi ini? Terubu karangnya, kemudian gradasi tiga warnanya. Sepat hancur karena eksplorasi, Melola dan pengunjung saling berperan dalam menjaga kelestarian terubu karang. Sejumlah larangan diberlakukan. Salah satunya, pengunjung tak boleh membawa kapal kecil karena dikhawatirkan jangkarnya akan merusak terubu karang. Tutus Sugiharto melaporkan untuk NER. Terima kasih telah menonton!